Baik mudah-mudahan ini penanganannya akan terus dilakukan, jangan sekarang lagi panas, besok mulai kendor gitu ya. Tapi menarik ada yang heboh, Mbak Ria, bahwa seharusnya itu menurut warganet yang ditangkap itu bukan pelaku. Kalau pelaku ya nggak muat dong ya nanti penjaranya semuanya, bandarnya seharusnya dikenjari. Tapi itu yang susah karena bandarnya kebanyakan di luar negeri dan juga di beberapa negara dilegalkan jadi online itu. Sayangnya seperti itu. Nah ini juga ada yang heboh ya, Anggi dan juga pemirsa Geruda Indonesia. Ini mengubah rute kepulangan 46 kelotar haji atau sekitar 15 ribu jemaah ke Indonesia. Penjelasan dari pihak Geruda bahwa perubahan rute dilakukan tidak mendadak dan ada sebab yang melatar belakangi perubahan rute kepulangan ini. Perubahan rute dikhawatirkan akan membuat para jemaah lelah dan menambah beban biaya baru. Sementara itu menurut anggota Komisi 8 DPR Muhammad Fauza Nurhuda, pemerintah seharusnya menegur keras pihak maskapai karena keterlambatan pemulangan para jemaah haji. Terlebih, Garuda Indonesia menjadi satu-satunya maskapai yang mengangkut jemaah haji selain Saudi Airlines. Terima kasih telah menonton!